Intro Halo Rikadi, kita akan belajar lagi tentang termokimia Jadi diketahui reaksi CH2CH2 plus H2O menjadi CH3CH2OH Diketahui ada beberapa data energi ikatan rata-rata dalam klojul per mol Ikatan C rangkap 607, CC tunggal 343, CH410, OH460, dan ikatan CO351 Yang ditanyakan berapakah perubahan entalpi reaksi di atas? Oke, mari kita jawab Kita akan masuk pada langkah yang pertama Jadi pada langkah yang pertama Pada reaksi CH2CH2 plus H2O jadi CH3CH2OH Pada reaktan ikatan CH-nya ada sebanyak 4 Kemudian pada ikatan C rangkapnya ada 1 Kemudian ikatan OH-nya itu ada 2 Kemudian untuk pada produk ikatan CH-nya itu ada 5 Selanjutnya ikatan C tunggalnya itu ada 1 Selanjutnya ikatan untuk CO itu ada 1 Dan ikatan antara OH itu ada 1 ikatan Selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua Jadi pada langkah yang pertama Kita untuk delta H reaksi sama dengan jumlah Energi ikat reaktan dikurangi energi ikat produk ya Jadi untuk energi ikat reaktannya itu ada 4 Dikali ikatan CH Kemudian 1 ikatan rangkap C Kemudian 1 ikatan antara O dengan H Kemudian 5 dikali ikatan energi ikat CH 1 dikali energi ikat CC 1 dikali energi ikat CO Dan 1 dikali energi ikat antara O dengan H Kemudian kita tuliskan angkanya Jadi 4 dikali energi ikat dari CH adalah 410 Kemudian ditambah 1 dikali 607 Kemudian 607 Kemudian ditambah 1 dikali energi ikat OH Itu adalah OHnya ada 2 ya Jadi ini 2 2 energi ikat OH Jadi 2 Dikali 460 Kemudian Dikurangi 5 energi ikat CH Itu adalah 410 Kemudian ditambah 343 Ditambah 351 Ditambah 460 Sehingga didapatkan Delta H reaksinya Setelah dihitung Itu adalah Negatif 37 KJ Per Mol Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa Delta H reaksi Adalah Negatif 37 KJ Per Mol Oke demikian adik-adik Untuk soal kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa lagi Setelah G froh KJ Setelah Pertanya Dan Hai E Sesedan Pertanya KJ Dan Sali Demikian adik- Hej Terima kasih.